Malam-malam denger suara orang mata Jalan Ya ada lah beberapa yang nakal gitu kan Dipake terus udah cuci gitu Saya beneran cakep Yang keliatan cuma malam doang Intro Halo guys Kembali lagi bersama kita di Nongkrong Liru kita Tapi Kali ini gue ngundang Orang-orang yang kalian tunggu-tunggu Karena kalian paling suka ini temen-temen guys Viewer-viewer gue tuh Karena suka banget kalo yang namanya Gue ngundang Tenan Karena kemarin gue ngundang Tenan Pan Mata Tomang Mereka Ini banget ya Mereka bilang Coba undang lagi Tenan lain Gue pengen liat Akhirnya kita kedatangan Tenan dari Ayama Pesangger Hantuk Tangan dong Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam Lebih basah lagi guys Kita kenalan dulu dari yang mas ini Terus ke mas itu Ini mas-mas semua gak ada Cewek apa Dari dulu deh Kenal ya Gue OG dari Ayama Berapa lama di Ayama? Gue tuh sejak 2020 awal Pas pandemi Oh iya iya 22 tahun lebih ya 2 tahun 2 tahun lebih ya Cuman gue tuh sering check-in check-out Kenapa tuh? Kenapa tuh masuk luar masuk luar Kan pandemi tuh gue balik kampung Oh iya 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 Terus gue check-in lagi Oh iya 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 Fun fact nya tuh gue selalu dapet kamar yang sama Gue tuh tiga kali check-out Selalu dapet yang kamar yang sama Padahal maksud lu check-in check-out lu biar Eh pengen di kamar yang lain Iya gitu Tapi gue selalu dapet yang kamar yang sama OG Berikutnya Gue Nathan Nathan Dan Ayama juga Terus apa lagi? Udah berapa lama di Ayam Berapa lama? Dari Agustus 2021 Agustus 2021 Hampir setahun Hampir setahun Bentar lagi ya Bulan depan setahun ya Ya iya iya Fun fact lu Fun fact nya sering ketemu cewek cakep di tangga udah Beneran gak tapi? Bener, cewek cakep beneran Cewek beneran Cewek beneran, cakep Yang keliatan cuma malem doang Entah kenapa kalo weaver Pagi siang dia gak pernah keluar Hantu gak sih? Engga Kamarnya Adi jelas di pojok Bagus Bagus Tapi gak cuman kenalan? Engga Cuman kenalan? Introvert kayaknya Oh dia all introvert Apalagi sama cewek Cuman coba boleh lah mungkin ya Kenalan Oke 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 Cewek Hai kamu perempuan Ayama Kamar pojok Kamar pojok Yang suka buang sampah malem-malem Lantai tiga Lantai tiga Lantai tiga Nathan Ayah lantai Tiga juga Lantai tiga juga Mungkin kamu mau ketemu Ya Balik lagi dong Gitu Banyak Oke guys Kesibukannya ngapain aja sih OZ Oh gue? Gue sibuk kerja aja sih Kerja? Di daerah? Di blok M Di blok M Dari blok M ke pesanggerahan lumayan sih ya Lumayan Lumayan Macetnya aja sih di Cipulir Macetnya ya Cuman gue tuh sering naik bus Kalau gue suka public transportation Oh iya 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 Oh dari pesang dari Ayamat tinggal ke Cipulir ya Cipulir naik tinggal lurus tuh Tinggal lurus tuh Iya 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 Cuman gue harus sedang pagi Eh gue harus pergi pagi kayak jam 7 Kalau udah jam 9 Jam 8 ke atas tuh udah Saks lah Iya 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 Oke 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 Nah kalau Nathan El dimana nih? Kesibukannya apa sih? Kerja dimana? Sekarang bekerja di Sudirman Kerjanya Jauh banget dari Ayama Nah gini Milih Ayama Ke Sudirman Kenapa milih di Ayama? Karena bebas genjil bener Coba coba Cipulir nih Cipulir Lurus Paku Bono nih Lurus Paku Bono Belok ke Hang Lekir Hang Lekir iya Lurus udah daerah SCPD kan Bener Bebas genjil Yang tak naik mobil tiap hari bisa Oh iya iya Bener juga ya Bener juga ya Wow guys tuh trik guys Kalo kalian tinggal di pesanggerahan Dan mau kerja di Sudirman Tadi barusan ada trik Sudirman Gila ini Ini mungkin obrolannya obrol 5M ya Obrolannya bernilain 5 miliar rupiah Ini buat orang-orang yang gak tau gajul genap Barusan ya Isinya daging semua Isinya daging semua ya Isinya daging semua ya Ya maksudnya Sorry 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 Guys Baunya bau ya Hahaha Keceplosan semua Oke Menurut kalian Dari Nathan Gawasiddi balik dulu ya Boleh 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 Menurut kalian apa sih yang bikin Rukita Ayama ini spesial Dari lo Coba dulu ya Yang spesial bukan satu dari milinya dulu kali ya Oke boleh boleh Milinya dulu Rukita ini satu-satunya cuma satu aja Tempat yang gue survei gue langsung suka langsung dapet Langsung booking langsung tinggal Itu Nah Yang bikin spesial lagi Biaya kos segala macem Sudah termasuk listrik air dan segala macem ya Iya Cakal Galeng gak perlu bingung Air panas gak perlu bingung Distrik gak perlu bingung Bebas Itu yang enak Itu sih Itu ya Itu cakal Enak tempatnya Iya Worth it banget ya Worth it Kalo Zina apa itu Dua tahun lagi Kepromot ya Apa Jualan 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 Kalo dia sih mirip sama dia Konsiderasi gue kalo milih Kosan lah ya Kosan Itu pengennya all in Kayak gue kan mager orangnya tuh Apalagi karena kerja kali ya Ken capek dan segala gitu udah males Kayak bersihin Galon Cucian dan segala macem Nah Rukita ini gue nemuin Salah satu Qualifying yang menurut gue Pas dengan Kebutuhan gue Iya Nah Terus pas gue Rukita yang Ayama ini tuh Gue gak survey kayak dia Gue literally Waktu kan gue dari website nih Terus gue chat sama Agentnya Kalo kita bilang ya Agentnya Terus kontakkan di whatsapp segala macem Dan Dari proses Sebelum gue onboarding Itu tuh gue ngerasa Dibantuin banget Helpful Dalam artian Gue nanya apapun Kayak misalnya gue nonton di fotoin Kondisi kamarnya Kondisi uniannya segala macem Itu tuh sangat dibantu banget Nah dari situ gue dapet impresinya Dari proses Agentnya aja tuh menurut gue Sangat personal lah Menurut gue Sesuai dengan kebutuhan gue Jadi gue gak perlu langsung lah Ngelias Gak macem Langsung ke tempatnya Yaudah gue langsung kesana Dan selama gue 2 tahun ini Yang gue rasain sih Dari sisi uniannya ya Dari sisi uniannya gue sangat cocok Dalam artian Bentukan Bangunannya juga Asri Enak Terus Dari sisi Apa namanya Salah satu apa ya Apa Salah satu apa CA CA itu apa Community asusian Community asusian Oke oke Mengayomi banget Mengayomi banget Ya Kalau misalnya Komplen Gue kok suka orangnya komplen ya Oh orang juga suka komplen Gue suka komplen Dalam artian Komplennya gak aneh-aneh Maling kayak gue report Misalnya Ini oefennya kenapa sih Gitu-gitu Kan langsung Langsung Gak Dan itu tuh gue gak peduli Biasanya jam 11 malem Jam 12 malem Maksudnya Kalau misalnya ada kendala Ya gue sampaikan Dan mereka Tipe yang apa ya Istilahnya Langsung gercek tuh Walaupun memang gak di jam Hours mereka kali ya Tapi mereka sangat mengayomi sih Dan langsung solve problemnya Itu gue suka Kayak gue tetap Itu yang gak ada di tempat-tempat lain Iya Kosan gue sebenarnya gak sebelumnya Gak ada Karena kosan lu kosan murah dulu Gitu Akhirnya motor satu Motor gak bisa ngelapain Iya 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 Eh Ngomong-ngomong soal Ayaman Iya iya Sebenernya gue gak pengen jual-jual banget sih Udah lah Orang siapa sih gak tau Rukita Ayam Iya 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 Maksudnya Rukita Ayam siapa yang gak tau Udah bagus Udah Mewah Murah Deket Dengan MRT Eh deket apa Busway Cikulir Macet tapi iya sih Iya itu sih Gak ada obat gitu Iya itu gak ada obat Iya sorry deh Lu mau Rukita berasal macet Cikulir Hukir Tapi ngomong soal Ayama Gak bermaksudnya Gak bermaksudnya Gak bermaksudnya gini Apa sih kisah Kasih gue dong cerita Paling lucu Atau paling unik 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 Sorry sorry Yang pernah lu lalui Di Rukita Ayaman Di kosan lu Di Rukita nih Kayak Pernah Mergokin orang apa gitu Lu ada Gua ada Coba Apaan sih Oh gua dulu ya Gua tuh waktu itu masih 2-3 bulan Waktu ngekos di Rukita Ayaman Dan gua kayaknya zong sih Waktu kejadian banjir Kenapa zong? Kejadian banjir lah Banjir 2020 awal ya? Kayaknya iya Oh iya iya Itu sebumi banjir Sebumi Jakarta kan? Sebumi Jakarta kan? Sebumi Jakarta ini Sedunia dunia Dunia lah ya Dan salah satu Kan deket kali ya itu ya Iya 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 Itu tuh gua shock Gua sampe Waktu tuh kayak anjir nih Salah banget gua kok kesini Pernah sampe waktu kayak gitu Oke Eh anjir gua gatau Gua tau sih deket kali Tapi gua gatau impactnya sampe segitunya kan Sejakarta sih sebenernya Cuma dego nya gua Waktu itu adalah Gua tuh ngeliat dari Gua kan orang Tiga nih View gua tuh langsung emang jendela Dan di luar itu emang banjir Oh Tapi gua ga sampe kebawah Kayak gua ngecek kondisinya gimana Gua sampe waktu itu seharian gua ga makan Gara-gara? Ya ga bisa Oh ga bisa makan Ga bisa makan Gua ga nyetok makanan segala macem Gua bego Begonya gua ga ngecek ini Grab food dan segala macem Gara gua Karena kondisi banjir banget kan waktu itu Jadi ga bisa order lah Iya 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 Ngerti 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 Gua di kamar ya puasa gitu Terus minum juga waktu itu Karena rebutan kali ya tenangnya Jadi kayak Abis gitu Cepet abis Nah abis itu gua sorenya kebawah iseng Dan pas bakat kosan keluar Ternyata kosan gue tuh kayak setengahnya banjir Setengahnya tuh engga Jadi sebenernya bisa gitu loh Ojek online masuk Jalannya gini Jalannya tuh soalnya kayak kebawah gini kan Jalannya tuh kebawah Bawahnya banjir ya mat Itu pium kosan gue Pas atasnya tuh engga Jalan yang mau keluar Jalan gedenya tuh kagak Gua kayak Ternyata Ternyata udah belas banjir Wih bener sih menurut gue Aman-aman aja Aman sih sebenernya Cuman memang ada bagian Yang kebawah Ternyata 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 Horor Ada yang horor Oke Kayak gimana nih Waktu malem-malem Mau tidur Gua tidurnya biasanya pagi Jadi kayak Jam 1 hitung pagi gak sih Jam 1 pagi dong Pagi dong Jum 2 lah Baru pulang jam 10 Beres-beres segala macem Dari atas Jadi itu Bangunan sebenernya di sempat pantai Iya kan Oh ngerti Jadi baru diganggai Tanggal ke atas itu ditutup Ya kan Belum jadi Belum jadi Cuma ada tulang-tulangnya doa Iya Nah Malem-malem denger suara orang ngapa Jalan Gitu Terus Nah jalan bukan jalan yang celek-celek Dem-dem-dem jalannya Dem-dem itu dari atas Gue pikir Itu baru-baru Oke Baru-baru Jadi gak nikmatin Gak ngeliat-ngeliat apa Gak tau kalau atas itu gak ada Gak ada lantai Ya pikirnya ada lantai ya sudah lah Gitu kan Cuma lantai kan ditutupkan Orang pasti bisa lewat lah Pikir gue kan Gak pasti bisa lewat Pasti bisa jalan Jumlah jalan Anjir Anjir jalan Sudah Tinggal tidur bodoh amat Sampai Habis itu Kejadian itu beberapa kali Itu mah bodoh amat kan Sudahlah gitu Gak ada penampakan Gak ada apa Gak bisa liat juga anyway Terus sama Salsa ada Acara Akhir tahun apa ya Event Event Fan event Cerita-cerita serem Cerita-cerita segala macam Ngerasain orang Ngerasain itu apa ya Ngobrol-ngomongin orang lah Ngobrol-ngomongin orang lah Cerita-cerita serem Muncul Ternyata yang denger gak cuma gue Anjir Ada-ada liat Pas diliat ke atas Bener Kosong Jadi itu buat jemurannya si Mas Housekeeping ya Jadi gak ada yang tinggal disitu gak ada Jadi setiap denger Denger Jarang sih Tapi setiap denger Oh iya Berarti Gak cuma ulu Gitu ya Yang denger gak cuma ulu doang Iya Yang ini juga denger Yang bilang-bilang juga Terus sempet ada satu cewek Kacamataan lah Gak tau namanya siapa Waktu event itu Kayaknya udah keluar deh Bilang Gak cuma disitu Kadang-kadang di lorong juga ada yang Riwa Riwi Jalan-jalan lewat-lewat Gak bisa liat Gitu Gak tau deh Gak tau gak mata Gue liatnya cewek yang cakep itu Oh iya Tapi cewek-cewek bukan hantu ya? Bukan Bukan ya Ternyata ya Nampar kan Betul-betul Nampar Oke tapi Bukan Ini tidak menjual ya Kalo lu tira horor ya Hahaha Tadi gue aspek dulu Iya iya Masih lu kepadanya Pernyiknya adalah Mas Mas Housekeeping nya lagi jemuran Bukan ya Oh iya Lagi kurus lagi Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkinnya itu Tapi gapapa Nginep di tempat kayak gitu Bikin kita makin bersyukur coba Kenapa? Kayak Oh ternyata ada nih yang Di sebelah kita ada Makhluk apa Jadi tau Bisa berdoa dong Akhirnya dong Jadi Nginep di kosan yang serem Bikin gue jadi makin Deket sama Tuhan Betul rohani Oh iya Mungkin ya Mungkin Gak tau kalo gue singgah Gue Ini agak intermezzo dikit ya Diluar dari Ayama ya Gue tuh Ini jujur Serius Di kamar gue tuh ada hantu cewek Oh gitu Gue nginep gak sih? Gue di rumah gue Gue gak nginep Gue kalo nginep di Kosan orang maksudnya Oh di rumah gue Di rumah gue Di rumah gue Di kamar gue tuh ada cewek Ada kosan Ada hantu Hantu cewek Perempuan Itu yang notice Bukan gue tapi Awal temen-temen gue Yang nginep? Baik itu yang nginep Atau yang lagi teleponan sama gue Setiap lagi teleponan Mereka suka kayak Suka ikutan Kaya suka ngejawab-jawab gitu Kayak misalnya Gue ngelepon sama Gebetan gue gitu kan Terus dia kayak Hahaha apasih kamu Gitu gitu kan Terus kayak Ih kamu sama siapa tuh? Gue digituin kan Apaan sih sama siapa apaan Kamu sama siapa? Gitu kan Gak sama siapa-siapa Gitu kan Aku di kamar sendiri Oh lagi nonton film Nonton Youtube Enggak Gak ada apa-apaan Hah Aku udah nonton apaan Ada suara cewek Ngomong gini-gini-gini Gitu Banget kan Dan yang denger Gak cuma 1-2 orang Banyak Semua orang telepon gue sebut Kayak Ya lu ngapain? Lu ngapain? Lu lagi sama siapa? Lu lagi sama orang ya? Lu lagi sama cewek? Gue Karena gue udah biasa aja kayak Nggak Abaikan aja udah gak usah ditanya Oh iya Makanya gak usah ditanya lagi Kalo itu Akhirnya Karena gue udah sadar Di kamar gue ada cewek Jadi Setiap malem Setiap gue Gue liat Gue harus linggo Akhirnya Akhirnya lu orang MC ya? Jadi kayak Ayo ayo Gitu Gitu guys Gitu guys Kalo cerita hantu ya Tapi Di ayam mah gak ada sih Hantu Amat Feeling doang Itu feeling Itu bisa tukang-tukang lah Tukang-tukang lagi Bintang nanti empat Dua tukang boleh lah lembur 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 Lemesin burung Maksudnya lembur-lembur Tapi kalo Itu kan cerita yang unik ya Mungkin tadi agak-agak horror Tapi tentu gak horror deh Ternyata tukang ya Tapi kalo cerita yang memalukan Yang pernah kalian alami Selama diru kita Ayamah pesang gerahan Ada lu Ada lu Enggak gue gak Tinggal dulu deh Gue lagi mikir deh Lu apa nah? Lu apa nah? Enggak waktu Weva nih Siap siap kan Baru tahun lalu Oh tahun lalu Oh tahun lalu Beberapa kali sih soalnya Weva Lagi chill aja di kamar Gue kalo di kamar AC dingin Jendela buka Terang Koloran doang Gak pake kaos Ya kan Lagi mau Abis madi atau abis apa Itu ada baju Kalo biasanya kalo malem Baju kotor Gue tau lantai dulu Kan ada laundry basket di depan Gue gak tau situ dulu Jadi masuk Kunci udah sibuk dalam kamar Bersih-bersih Pas bangun Udah abis mandi Baju kotor mau gue taruh depan Gak pake baju Olor Gue buku pintu taruh baju Ada mbak-mbak lewat Gue lagi nuduk Buka Kan basket di bawah nih Naro Plop Dia lewat Teteh lagi lewat kan Ya sudah lah gitu doang Tapi kalo lu pede sih Misalnya itu kan di luar Maksudnya emang Biasanya sepi Siak siang cuy siapa yang berharap Gak ada lewat Cewe Gak ada yang berharap Orang lewat dong Siang Siang loh Engga salah lu men Kalo malem Masih logikanya nangkep nih gue Kalo malem Jum 12 malem Ah gua keluar pake kolor ah Siapa sih mau keluar pake kolor malem malem Eh siapa sih bakal keluar Kamar jam 12 malem Malem itu di komunal area rame Oh iya Oh iya Rame nya malem Rame nya malem Biasanya nonton bola Seseorang yang nonton bola Seseorang yang nonton bola Sering banyak lewat Oh Siang Orang siang Di ayamah kan pada kerja-kerja semua kuliah Iya iya bener 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 Udah lah Mana belum cukur kan Bulu kan Terus itu mbak nya cuma kayak binom Iya Oh tata mata coba ya Tata mata Ini mau bapak pojok tuh bukan Glebih Hah? Bukan 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 Wah kalo mau bapak pojok Sorry banget Mbak cancel Nggak usah balik lagi Kalau bapak pojok sih Tarik Atau langsung Ayo 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 langsung Cabut Cabut Ya Check out sih Ah Najis Cos ini tidak siar ya Cabut kan dia Cos ini Memperlihatkan Aurat Aurat Oh Nggak! Nggak nampain Nggak nampain Nggak nampain Nggak nampain Nggak lupain Tau Malu sih Gak lah Nggak lah Nggak lah Taukan bagus Nice Silahkan Hal paling malukan sedunian ini. Jadi di spill ya waktu gue gini ya bang. Satu, ada dua sih gue. Oh boleh dua-duanya. Bukil dua kali gak? Engga. Tangga, apa? Desain lati-lantai itu kan menurut gue mirip, bukan mirip, sama ya. Kalau misalnya lo masuk ke luas nantai apa kan, lantai satu, dua, tiga tuh kalau mood tertangga itu mirip desain. Gue tuh beberapa kali sering menganggap kayak lantai dua tuh kayak lantai gue lantai tiga, gue kan lantai tiga ya. I get it. Nah, apa namanya gue terus terlalu sangat masuk kamar. Cep. Gak lu sengaja sih. Gak dikunci. Nah iya gak dikunci. Gimana ya, pas gue buka bisa gitu. Tapi gue baru sadar, anjir kok pas gue buka kayak bukan kamar gue gitu. Gak gue sampe lihat sih. Pas gue lantai dua, gue tutup lagi semoga banyak-banyak gak tau sih. Terus beberapa kali sih. Gila itu kalau lo undang-undang tenannya itu jadi cerita hororanin dia lah ya. Oh iya. Pintu saya buka sendiri. Makanya sebenernya bukan cerita horor ya. Karena banyak, mungkin layout ya, ini bicara layout ya. Bicara interior ya. Jadi orang-orang tuh tidak, pintu kebuka sendiri. Iya kan. Iya juga, kadang kalau capek kan. Iya. Kalau udah rita gak capek, dipikirkan. Dibikirkan. 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 Iya. Soalnya gue suka bikin malam soalnya. Jadi kayak. Betul. Ada hati juga. Pintu kebuka sendiri, ada hantu. Padahal dia. Iya. Pulang malem. Buka pintu. Kering! Ini apa namanya udah bukan hantu ya kan. Iya, lu. Iya, ternyata elu. Hati-hati guys dentor ayamah. Pasti kan kamar autor kunci. Oh iya itu juga. Tidak bukan tanger Life sendiri. Sorry. Kalau klek kunci masih kebuka itu baru hororan. Itu baru, kan logika udah. Betul 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 betul. Oke guys, gila gue seneng deh berbagai cerita sama kalian nih, ada cerita lucu, cerita horor, cerita unik, cerita ape 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 kan, tapi pernah gak sih diomelin sama HK atau housekeeping karena kesalahan yang konyol? Gue sih gak pernah sih, temen banget ya? Malah lu yang marahin? Engga sih, gue kayaknya ngeselin deh, lebih keselin sih, semoga main-main aja sih. Oke, nice, nice, nice. Gue suka komplain kayak, mas ini kenapa banyak semut ya di temboknya gini-gitu, kayak mas kenapa ini gini ya? Gue lapor, sampe kayak, maunya apa bulan? Lu amin gitu gak sih? Engga ya? Sherina, lu gini-gini sama mas? Engga, enggak. Persinar, oke. Oke, Rukita itu kan, it's about community ya? It's about community area, co-living, right, right, right? Pernah gak sih, karena konsep co-living ini kan bertemu dengan banyak tenan di Rukita, pernah gak cinlock sama temen di Rukita? Gimana sih? Gak definisi cinlock gimana nih? Oh, sekedar, iya pasti harus kenalan mulai. Soalnya kalo cuma, iya cantik nih, ya lu juga, lu cinlock terus dong di Bonok Indah Mall ya? Gak, maksudnya di ayam harus kayak, cinlock siapa nih? Gak itu sih pernah sih, kayak gitu sih pernah. Terus kenalan dong. Soalnya gak kenal. Gak kenalan. Gak kenalan. Coy men semua, cowok-coy men. Gak introvert semuanya ya? Gak introvert sih, takut dikira... Free aja. Gak gisih. Setuju sih. Gak sih. Makanya itu perlu, suka di event-event kan itu... Oh, itu ajangnya ya? Ajang para predator ini untuk... Jadi mangsa. Gak, 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 gak. Tapi oke, waktu event memanfaatkan momen itu gak? Gua enggak. Gua enggak dateng. Gua enggak dateng. Gua enggak dateng. Event itu berapa kali sih dalam sebulan? Setahun sekali. Setahun sekali, event. Gak apa-apa. Setahun sekali. Tapi cukup. Di unit lain katanya sebelum sekali. Sebelum sekali. Pandu yang gimana gak di stop. Ah, duitnya ditilep nih sama dia nih. Duitnya ditilep sama dia nih. Duitnya ditilep sama dia nih. Oke, oke. Tapi serai sih kalo misalnya lagi order. Apa? Makanan online kan. Siapannya ngumpul tuh. Beberapa orang lah. Paling ngobrol di situ. Kayak. Pendong gue ya masih gitu-gitu. Ngobrol. Gitu doang sih. Padahal paling enak. Kalo mau, apa namanya. Keren sama cewek. Yang ada momen gitu. Pas masak coy. Anjir gue gak pernah masak sih lo. Kompor cuma satu nih. Oh. Kompor cuma satu. Masak. Masak. Masak simpel lah. Dan kompor satu tuh yang nyala. Berener cuma kiri. Kadang gak bisa. Dulu. Sekarang gak tau deh. Nah kalo misalnya. Ada cewek di situ. Kita sosok masak. Sosok-sosok ngobrol. Bisa. Pernah. Pernah. Tapi gak nanya nama. Masak apa? Udah selesai belum? Udah. Sudah. Tapi paling gak ada interaksi dong. Tapi lu kayak gimana? Cara kenal lagi masak. Masak dateng nih. Oh basah-basih. Masak dateng nih. Bawa mie bawa panci kan. Dateng. Wah lagi masak ya. Masak apa? Oh ini bentar lagi selesai kok mie gitu. Oh ya sudah gue nunggu di depan. Kalo peluk dari belakang dibikin siapa kan. Gak boleh dong. Gue mikirnya gitu tadi. Gak boleh. Cuma misalnya lu masak nih. Misalnya kompor lu sini kan. Kompor lu dimasak nih. Terus tiba-tiba dateng nih. Si Nathan. Gak masak nih. Oh gue yang dateng. Kamu makan sak apa hari misalnya? Gak mas dateng pagi dona gitu. Iya. Gak gitu ya. Gak boleh. Gak boleh. Sariah. 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 Bahkan gak boleh bawa temen lawan jenis. Gak boleh. Gak boleh nginap. Gak boleh. Sesama jenis boleh. Kecuali gak ketahuan. Betul. Sensor kayak belanya. Betul. Betul. Lu yang salting. Oh. Pernah bawa apa kamu? Pernah bawa cewek yang nginap. Oh pernah bawa cewek. Gak. Temen cowok? Temen lah. Buat promosi hidro kita. Penasaran kosannya. Oh. Minap. Gak lah. Gak boleh. Gak boleh. Soalnya gak boleh. Ada yang jagain tuh ada salsa. Short time maceran. Short time. Short time maceran. Ngeteng ya? Ngeteng. Ngeteng gak? Ngeteng. Apaan? Thank you. Abis thank you doang gak bayar. Ngeteng. Oke sorry. Apa tuh? Ngeteng gak sih? Ngeteng 2 belikan. Oh gue tau gue tau. Gue tau kalo lo rokok. Eceran gue tau. Ngecer. Ngeteng. Tapi ngeteng. Makin seru perasan gue doang. Ini kayak seru banget ya. Ini kayak terseru gue nih. Sumpah 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 anjing lucu banget. Gue bakal temuin lu sama terni2 kita lain. Sumpah sumpah sumpah. Wah cewecunya single-single udah banyak. Omang. Bukan gak? Banyak di Karawaci ya cakep cakep ya? Karawaci cakep cakep Karawaci. Deket banget karawaci ke. Bawa kesini. Gue bawa kesini. Lo pada kesini. Kita eh maksudnya. Kita lomba bareng-bareng nanti. Boleh. Cara bareng. Iya kan seru kan. Lomba apa ini? Maksudnya lomba. Iya lomba Agususan lah. Masukin apa gitu kan. Masukin 17. 15 Agusus bentar lagi kan. Ntar gue undang. Ingetin gue ya. Nathaniel sama Ozzy Osborne. Dateng sih dateng. Pasti dateng ya. Tolak dateng. Oke. Ah. Cier. Nah ini ada yang. Ini sudah mulai agak terakhir nih guys. Tapi nanya lagi nih. Katanya dari instagram. Pernah gak sih berantem sama-sama tenan? Enggak lagi. Pasal juga enggak. Pasal mau berantem. Ya maksudnya mungkin berantem kayak. Lu di kulkas terus kayak. Telur gue diambil. Oh. Eh yang ambil telur gue mana? Oh enggak. Itu biasanya bukan berantem. Tapi anu apa namanya. Perang mental aja kan. Oh iya. Freezer selalu penuh nih. Kulkas kan. Iya kan. Kalau penuh tiba-tiba. Barang gue udah. Kayak kulkas itu gak bisa rapat. Tapi kalau lu buka sedikit. Masih bisa gitu lah. Dibiarin basi di atas. Itu tau gak sih. Anjir kan. Ada cowoknya perenah. Perenah barang gue perenah. Taruh di atas. Mungkin gak sengaja kali ya. Taruh mata-mata barang. Lupa. Barang-orang dikeluarin. Barang dia masuk. Taruh di atas. Gak dimasukin balik. Basi. Apa yang basi mau gitu? Nugget. Paling gampang udah kan. Nugget sih. Goreng cepet doang. Iya. Gitu. Basi ya sudah. Lu cari gak orangnya? Oh enggak. Tapi. Beli baru. Nugget. Barang orang gue keluarin. Masukin. Gue tinggal ya. Menang. Guys. Ada yang berangga yang basi. Itu tuh. It's about sending message kan sebenernya. Oh bener. Jangan main-main sama gue. Gitu. Ternyata mungkin orang itu. Orang paling baik seayama mungkin. Mungkin. Mungkin itu barangnya salah-salah. Kita gak tau. Gak tau juga. Gak tau. Gak tau. Gak tau sengaja. Gak ada interaksi kan. Iya. Jadi kayak orang-orang ini. Eh kosong toxic banget ya gitu. Ada peran mental ya. Gak ada. Ada boleh. Kalau misalnya dia ngaruh es batu. Udah freezer. Udah freezer. Si lebar kan si freezer kan. Barang selalu penuh. Es batu yang ini. Es batu yang balok. Balok. Terus lu 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 lu. Lelek-lelek. Biar di gondok. Sebel sih. Sebel sih. itu bukan, itu cold storage ya jadi kayaknya, ngaruh mungkin bisa ngerjain orang ya kan di kunci mati ya oh jadi ga ada, berantem ga pernah? ga pernah, peran mental doang ya lo pernah juga kejadian peran mental juga pernah? alih alat-alat, sebenernya S1 dulu ya gue kularin deh alat masak? masak sih paling ya, gitu dong ya ada lah beberapa yang nakal gitu kan dipake, terus lu cuci gitu ya gitu-gitu sih, paling gitu nih, alat masaknya terus gue juga kan? abis itu gue malas masak? engga, abis itu gue malas masak kan kalo gue masak tuh, bete ya? kalo misalnya kompornya tuh kayak lo harus bersihin dulu oh iya, bete sih padahal, apa ya kalo disebut mungkin pedoman ya? pegangan hidup yang paling simple adalah jangan ngelakuin sesuatu yang lu ga pengen orang lain ngelakuin ke lu bener ga? betul-betul ya kalo lu ga pengen punya kompor kotor ya lu bersihin sebelum lu ninggalin itu kalo tanci lu bikin mie pake telur telur putihnya nalikan di bawah ga dibersihin ga dibersihin ga jijik banget ya kayak lu di bawah tuh males banget akhirnya ga jadi masak bikin panci sendiri gapapa lah bener ga? iya bener sih iya bener sih apa namanya? kasih airnya itu kan jadi buta kan airnya jijik juga tuh bekas orang lagi betul itu paling bete sih iya sih gue tuh paling males bersihin jernin ini sih apa piring-piring gitu atau aduh seru banget ya berantem ga pernah tapi mental ya cuma kalo lebih kuat mental JOEH מאוד lagi ada apa-apa ada dispenser kalo galon abis dia bunyi kamar gue kan pojok dispenser pas ditikungan dipojokan itu kalo abis bunyi terus panjang malem tapi yang denger itu cuma gue ya jadi dia terpaksa ganti buat telet beberapa kali tuh siapa yang pake sampe sekali waktu pernah galon kan gue pake picture tuh pake teko tuh apa namanya? galon tutupnya gue buka langsung dari galon gue tuak ke teko ga usah jadi udah tutup lagi udah beli kamarnya jadi ga diganti sekali itu sekali sekali lebih sering gue ganti daripada gue minum air bener 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 cuman normal tuh gini kan misalnya misalnya gue warga sana terus kayak lagi minum bunyi pip 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 lah gantian otomatis dong iya dong atau kayak misalnya gue dari luar dari kamar mau minum pip 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 ya kosong ganti ah gitu dong tiga ya apa? tiga kali dia tau wow ini Nathan gak perform nih kok Nathan gak ganti sih mereka tau Nathan ganti tutupnya siap doro ya lu buka lagi lagi lu sering gantiin ya? tau lah mana lagi tiga basi kan lagi apa namanya? gak dapet kulkas jadi semua mumpulkan di dua ya gak masalah cuma bunyinya ini loh keras banget nih bunyi... boninya iiiiiiii purgatory serem banget gua pasal tv keras keras biar ga denger kan buah sarangnya buah sarangnya biar kayak bukan salah gue bukan urusan gue bukan urusan gue siapa yang ganti ya siapa yang ganti ya nah guys akhirnya kita sampai ke penghujung acara Jadi gini guys, biasanya itu setiap di penghujung kita ada permainan game, sebenernya gamenya juga game simpel aja sih, gak perlu mikir banget ya, namanya jawab aku dengan satu kata. Atau kayak, yang berhubungan yang nempel ya? Rukita, senyaman dirumah. Gak kata? Gak kata. Solid hashtag. Oh gitu. Masih gak ada dong. Strip, 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 strip boleh gitu ya. Oke, pertama. Pesangrahan. Ada contoh kata ya? Enak, nyaman. Pesangrahan namanya? Macet. Kali. Kali pesangrahan. Gak ada dong. Gak boleh ngerti ya? Gak boleh ngerti. Oke. WFH. Makan. Teman? Boleh. Boleh. Benar. 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 Mencantik di Ayama. Gue gak kenal namanya. Harus nama dong. Gak harus nama. Gak harus nama ya? Banyak. Banyak ya? Wow. Boleh kan? Boleh ya? Boleh ya? Bojok. Bojok. Udah check out. Benar. Udah check out ya. Mau bilang Kakak Bojok, gue kan. Oke. Gak apa. Salsa. Ceket. Boleh kan? Boleh. Ayama. Salsa ayam. Oh benar, benar. Salsa ayam. Terakhir. Ayama. Udah di rumah. Senyaman di rumah. Udah di rumah. Udah jauh. Udah jauh. Udah jauh. Cozy. Boleh. Nice, boleh. Keputahan dong buat teman-teman. Ayama. Gila guys. Terimakasih banget ya guys yang udah menonton. Episode nongkondur kita kali ini. Bersama teman-teman dari Ayama Pesanggerahan. Seru banget. Banyak cerita-cerita lucu dari mereka ya. Cerita horor. Cerita unik. Cerita... Cepat akor. Cerita-cerita. Cepat apa-apa tambahin. Cari nongkondur. Ayo ketemu. Ini semua nonton ya. Boleh. Segala hal becet dari kita nih. Justru teman-teman Ayama harusnya bersyukur. Dia yang ganti dispensernya tiap malem. Gila gak ada Nathan. Lu semua gak ada yang minum. Udah tiga. Walaupun chicken nuggetnya lu bikin basi. Dia tidak dendam. Dendam. Dendam sama orang lain. Semua orang tidak bersalah. Iya 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 iya. Oke. Sekali lagi terima kasih udah nonton nongkonduruh kita. Terima kasih. Brozi. Bro Nathan. Sampai jumpa lagi nongkonduruh kita episode berikutnya. Bersama gue Dika. Jangan lupa subscribe di Youtube kita Rokita Indonesia. Kasih like kalo kalian suka. Kalo gak suka juga gak apa sih. Itu bodo amat sih. Kasih komen. Siapa lagi yang harus gue undang dimakan di Youtube kita. Siapa kira-kira ya. Siapa kira-kira harus gue. Ya kena auci itu udah ya. Oh belum. Oh belum kan. Gue undang. Gue pas panasin. Kemana tuh kata Nathan Ayama. Si kenal. Aduh ya. Sebelum ketemu lu aduin dulu. Aduh lu biar panas ya kan. Jadi biar mereka mau ketemu. Ayo gue mau ketemu ma. Ini. Mas Kozi manatan. Terus ya. Karawaci masukin ke Ayama. Ayama pindah Karawaci kan. Terus itu dibanding. Oh iya. Oh gini. Oh ma. Apakah di Karawaci galonnya sering habis. Oh gak. Sering basi gak tau dong. Oh gak tau gak tau gak tau. Oke guys. Sampai jumpa gini nongkonduruh kita berikutnya. Bye bye. Bye bye.